Halo kembali lagi bersama saya Alipka vlog nah sekarang saya pakai ini JRR lagi ini kemarin sudah ada ini ya udah video yang ini apa yang filternya dibolong-bolong pakai pralon ditambahin pralon air peralon-peralon ledeng nggak karuan itulah bentuknya ya kan tapi rasanya beda enak riset riset abal abal ya jangan ditiru nah ini saya bikin lubang-lubang tambahan di box filter seperti ini ini pun kondisi terpasangnya seperti ini jadi aman ini enggak enggak bikin suaranya berisiknya enggak terlalu berisik nah kalau kemarin itu ini saya kasih lubang-lubang di sini nah saya kasih lubang-lubang ya tapi ternyata bikin berisik suaranya tuh luak gitu loh berisik banget nah terus akhirnya saya coba pakai modelnya gini jadi dikasih lubang ini juga lubang ini juga lubang tapi anu apa ada yang menjorok ke dalam gitu loh jadi enggak enggak bikin suaranya jadi berisik ya agak berisik tapi enggak enggak parah banget lah lumayan ngeplong juga jadi biar tetap aman kalau menerjang-ejang ya kan gitu nah ini akhirnya kemarin saya tambah lagi ini pakai solasi soalnya berisik banget coy suaranya itu kalau pakai kayak gini kan enggak terlalu berisik dan lebih lost gitu ya jadi seperti ini penampakannya nah ini jadi ada lubang di sini lubangnya itu dikasih pralun tuh biar menjorok ke dalam kalau menjorok ke dalam gitu jadi ini suaranya lumayan enggak terlalu berisik gitu enggak terlalu waktu itu loh dikasih pralun menjorok ke dalam ini juga sama lumayan John jadi tetap lost tapi enggak berisik gitu ya rasanya hampir mirip-mirip open filter lah tapi ini kalau buat hujan-hujan aman kalau kayak gini ya jadi buat turing jauh sambil hujan-hujan aman kalau enggak setuju jangan ditiru ya ini cuma akal-akalan si miskin aja ya soalnya saya budgetnya tipis ya seadanya aja jadi prinsipnya performa semaksimal mungkin dengan budget semini mungkin nah begitulah hehehe ya seperti itulah ini sekarang saya pakai karbu tarbu yang kemarin saya pas ambiar kemarin itu ya kita pakai karbu ini VM VM28 orinya Ninja RR tapi ini udah di porting eh porting udah di apa itu namanya di remer nah udah di remer jadi terakhir saya ukur garisan itu sekitaran 30 apa sih bukan 30 31 apa 32 gitu ya ini karburator original Ninja RR ya tapi ini sudah di remer dan remernya itu di Jogja di tepatnya di kendara karburator nah itu josh itu terkenal josh kalau ngeremer teman-teman bisa kesana ini ig-nya ada juga search aja ig kendara karburator gitu atau karburator kendara nah ini ini kayaknya sudah di remer jadi 31 apa 30 ya kemarin saya lupa nanya speknya terus itu skepnya juga sudah diganti skepnya sudah bukan skep yang orinya Mikuni sudah bukan skepnya VM28 tapi sudah diganti di josh ini skepnya ini beda pokoknya skepnya juga ukurannya saya bandingkan sama yang hasilnya juga ini skepnya lebih gede oke langsung pasang di motor aja kita coba nanti performanya seperti apa semoga enaknya pasti enak saya percaya soalnya bikinannya Pak Kendar gitu loh hahaha pasti enak perbandingannya ini yang karburator pbk Sudko ini kemarin saya pas ngetes top speed dapat 174 itu pakai karbu yang ini saya Sudko 28 ini menurut saya ini buat harian enak enak ini buat harian jadi tengahnya itu enggak ngempos itu lah bawahnya juga enggak terlalu berat-berat banget jadi buat harian enak Sudko 28 ini Sudko original ini cuma tulisannya sudah hilang gara-gara ini apa kena-kena laborator cleaner jadi ngelupas terus ini yang tadi yang mengikuti bawaan rr-nya jadi gede lubangnya ini berapa ya kayaknya kurangnya 31 ini jadi 31 kayaknya semoga nanti atasnya jadi lebih enak ya kalau bisa jangan cuma atasnya doang tapi tengahnya bawahnya syukur-syukur juga enak jadi bisa buat harian ya oke wah itu maaf itu suara ayam ya petok-petok-petok-petok-petok-petok sekitar segitu nah kemarin kan pakai filter boxnya masih dalam posisi enggak ditambahin lubang ya itu rasanya ngebekep banget enggak enak banget karbunya jadinya nah terus ini sekarang udah pakai filter yang udah dimodifikasi ya udah ditambahin lubang-lubang terus pas nambahin lubang itu ya nggak sekedar di lubangin doang tapi dikasih arah kedalam gitu jadi maksudnya dikasih yang lubang menjorok kedalamnya itu ini apa biar suara ngwok-ngwoknya itu loh itu enggak terlalu berisik gitu suara ngwoknya itu enggak terlalu berisik nah popolnya cuma seginilah nah gitu kalau kemarin pernah saya nyoba enggak saya kasih ini enggak saya kasih pipa pralon yang masuk ke dalam gitu wah suara ngwoknya berisik banget enggak enak banget di telinga bikin telinga pedul ya ini nanti saya sekedar nyoba-nyoba lagi ya ini tes yang berapa nyoba yang ke-3 apa yang ke-4 ya kupas ya ini sekarang ini pakai kenapa pakai pengapian magnetnya magnet yang bener-bener standar ya semoga detonasinnya hilang detonasi nah oke let's try wuhu enak banget ya detonasinya berkurang cuma ini atasnya masih tetep tetep masih agak kering masih kurang basah wah ini saya kenal potnya pakai kenal pot AMS yang kemarin saya pakai di mana itu yang buat ngetes top speed kemarin ya pakai kenal pot AMS ya cuma ini detonasinya masih ada sedikit tapi enggak separah yang kemarin pas pakai magnet yang udah gugutan ya ya memang atasnya lebih lebih nampol sih cuma agak tengahnya dikit tuh kayak ada kurang kurang greget soalnya ini pilotnya juga kekecilan jadi kekecilan semua ini main jetnya kurang gede pilotnya juga kurang gede tapi maklum karbonnya kan udah jahe gede ya kan jadi main jet pilotnya harus ngikut gede juga terus ini kenal potnya juga pakai big volume juga ya enggak tahu big apa enggak tapi big ya kayaknya tuh 41 terus stingernya juga gede pakai ukuran yang 28 ya lumayan gede betul pasti aku Tapi gak berani lama-lama saya Takutnya kalau ceket Ceket itu ngedim Kalau kata mas Oawan ya Kata mekanik Teman saya mekanik Mending ini aja digedein pilot jetnya dulu Mau beli main jet juga Belum jadi-jadi Ini main jet yang gede Belak noi Kering Cuma berani sampai 140 Jalannya rame soalnya Bentar lah Nyari main jet pilot jet yang Lebih gede-gede lagi ya Semoga ada Kalau gak ada ya Yaudah main rojol-rojol lagi aja Cuma kayaknya yuk Kayaknya loh Menurut saya akselerasinya agak berkurang dikit Karena Karena ini apa Kelaharnya kan ganti ini Kelaharnya rukasnya ganti Kemarin kan pake S720 ya Sekarang pake ini apa Standar Cuma sugesti atau memang perasaan Saya yang bener ya Ya menurut teman-teman gimana Silahkan komentar Udah hampir ketemu enak ini Tinggal Tinggal nyeting ini apa Main jet pilot jetnya Belum dapet Yang Sip Masih kurang gede Harus yang Gede pokoknya Jangan lupa Jangan lupa